Net12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Kita mulai, berita pertama. Pakaian daerah akan menjadi seragam yang wajib dikenakan para pelajar di hari-hari tertentu. Aturan ini akan diberlakukan di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan penggunaan pakaian daerah bagi pelajar. Aturan ini akan berlaku bagi siswa sekolah dasar hingga tingkat menengah atas. Kebijakan berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai kebijakan ini memang masih menuai pro dan kontra. Namun ia menyambut baik kebijakan ini. Enggak ya hari-harinya nanti akan diatur. Kayak kita ini kan badannya hari apa. Sadaria hari apa. Udah apal gitu. Baju daerah akan diatur penggunaan dan modelnya. Untuk laki-laki menggunakan baju sadaria atau koko berwarna putih. Celananya tetap memakai seragam sekolah dan wajib celana panjang. Sedangkan untuk siswa perempuan menggunakan baju encim. Kebijakan ini hadir untuk melestarikan kebudayaan bangsa. Pridanti Andari, Duita Meiriani, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.